Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sahabihi, wa man tabi'ahum bihsan ilayu middin, amma ba'd. Alhamdulillah, jadi untuk meroja'a terus di kotor nada ini, karena nanti di Al-Piyah kita tinggal pemahaman, tinggal pemahaman, memahami tidak meroja'a. Maksudnya tidak ditanyakan, untuk meroja'a sendiri sama teman. Tapi tidak ditanya lagi, karena kita sudah berulang berkali-kali ditanya. Ini paling puncak kotor nada, harus meroja'a. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, masih di pembahasan Inna dan saudari-saudarinya. Qalal mu'alif rahmahullahu ta'ala aslun, wa amma ka'an, ada pun ka'an, yang dari ka'anah, ada pun ka'an, Fata'amalu, maka dia beramal, Masya'Allah. Maka dia beramal. Berarti mirip dengan an. Dan ada yang mengatakan ka'an ini, ka'anah itu dari anah. Dia masuk huruf jerka. Iya kan? Berarti mirip kan? Mirip dengan an. Fata'amal, maka dia beramal. Iya? Cuma ketentuannya tidak sama. Isimnya tidak harus domir sya'an. Tapi jarang disebutkan isimnya. Kalau anah, tidak disebutkan isimnya. Dan isimnya harus berupa domir sya'an. Kalau ini, jarang disebutkan isimnya. Berarti sama ya, hilang juga isimnya di sini. Tapi dibilang jarang, tidak wajib. Wayuf sol al fi'il minha bilam au kode. Ini bedanya. Kalau di an, diringankan, dipisahkan oleh siapa? Itu pun ada ketentuannya. Kalau isimnya, fi'ilnya fi'il mutasori, dipisahkan oleh berapa? Empat, apa itu? Kode, sin, huruf nafi, terus lau. Kalau ini enggak, dipisahkan dengan lam atau kode. Lam atau kode. Jadi hafal saja. Biasanya itu kalau dia diringankan, pasti dipisahkan fi'ilnya dengan siapa? Oleh lam atau kode. Kebanyakan kita dapatkan begitu. Ini Masya Allah. Iya, ini sudah luas sekali, ini sudah selesai. Di buku Mutamimah, antum hanya dikasih tahu. Dia bisa diringankan, bisa beramal. Sama semua begitu kan di Mutamimah. An, bisa diringankan, bisa beramal. In, bisa diringankan, dan bisa beramal, bisa tidak beramal. Kamu begitu di Mutamimah, di Tufah, belum. Paham kan? Jadi ini naik, inilah yang paling tingginya. Oh, dia beramal, tapi jarang disebutkan isimnya. Terus fi'il setelahnya dipisahkan darinya dengan lam atau apa? Kode. Ini sudah paling tinggi, sudah selesai pembahasan tentang dia. Kata penulis syarah. Ida kufifat ka'ana. Jika ka'ana itu diringankan, itu menjadi ka'an. Wajabai maluha, wajib beramal. Makanya boleh bilang fata'amal, maka dia beramal. Wajib beramal. Ini Masya Allah. Iya. Kama yajibu imalu'an. Sebagaimana wajib beramalnya siapa? An. Iya. Walakin akan tetapi. Ini bedanya, bedanya. Akan tetapi. Dikrus miha aktar min dikri ismi an. Penyebutan isimnya laka'an itu lebih banyak dibandingkan dengan penyebutan isimnya siapa? An. Kalau an memang isimnya enggak pernah disebutkan. Jarang. Disyair saja kemarin kan? Disyair saja disebutkan isimnya. Iya. Kalau ini lebih banyak disebutkan. Walayal zamu'ayakuna domiron. Ini perbedaan berikutnya. Enggak harus berupa domir. Sementara isimnya an kemarin apa? Harus domir. Domir apa lagi kemarin? Sya'an. Paham tak? Domirnya bukan bermakna dia. Tapi domir bermakna amr. Perkara. Sesuatu. Jelas kan? Dan jangan cari kembalinya. Ini bedanya domir sya'an kemarin. Kadang-kadang orang bilang kembali kemana itu domirnya. Domir sya'an enggak perlu kembali. Karena dia enggak bermakna dia. Sehingga membutuhkan kembali kepada sebelumnya. Domir sya'an langsung maknanya amr. Perkara. Enggak butuh kembali kepada sebelumnya. Jadi disini adalah. Enggak harus isimnya berupa domir. Artinya bisa berupa domir. Bisa juga berupa domir. Bisa. Kola syair. Berkata penyair. Wa yawman tuwafina biwajihin muqassamin. Ka'an zhobiyatan ta'atu ila warikis salam. Masya'Allah. Ka'an zhobiyatan. Kalau dibaca zhobiyatan. Berarti apanya itu? Hmm. Kalau dibaca zhobiyatan. Berarti apanya itu? Isimnya. Fi'ilnya berupa jumlah. Eh, khobarnya berupa jumlah fi'li. Fi'li ya. Ini syair. Datang dua riwayat. Kata beliau. Wa yurwa binasbi zhobiyah. Diriwayatkan dengan dinasob kata zhobiyah. Ala anna hal ismu. Atas dasar dia isimnya. Wal jumlatu ba'daha sifah. Dan jumlah setelahnya adalah apa? Sifah apa? Tadi saya bilang khobar sifat. Kalau dia dibaca nasob. Maka dia sifat. Khobarnya apa? Jerman jurur. Ila warikis salam. Dipaham ya? Ila warikis salam. Paham seperti ini? Karena kan. Kenapa diirap sifat? Itu kan sudah tahu kan di buku sebelumnya. Ada jumlah setelah nakiroh. Na'at. Jumlah setelah nakiroh. Na'at. Jelas ya? Ini kata beliau. Wal khobaru mahadub. Dan khobarnya mahadub. Iya kan? Tentunya khobar mahadub. Karena jerman jurur itu bukan khobar sebenarnya. Dia mahadub wujud. Wujud. Ya. Ya itu maknanya adalah. Karena ini syairnya agak masalah sedikit. Ya. Syairnya ini syair memuji seorang perempuan. Tapi memujinya agak terbuka. Jadi enggak usah diterjemahkan. Ya. Namanya penyair Araf. Tapi yang penting bukan maknanya. Yang penting adalah. Oh dia ucapkan begitu. Ya. Ya itu seakan-akan dobia. Seakan-akan kijang. Ya. Yang diberikan kepada seorang perempuan itu. Maksudnya. Itu perempuan seperti kijang. Tau kijang tak? Rusa. Tau jadinya? Perempuan yang cantik. Rata-rata orang Arab. Dia serupakan dengan kijang. Tau kijang. Yang bertanduk. Tau. Risky. Iya. Makanya enggak perlu diterjemahkan itu cair. Iya. Jadi. Dia bilang. Ka'an dobia. Tak akan-akan perempuan itu adalah kijang. Iya. Ta'atu ila warikis salam. Fayakunumin aksi tasbih. Berarti ini dari kebalikan dari penyerupaan. Karena dia serupakan perempuan itu dengan kijang. Biasanya kan perempuan diserupakan dengan kijang. Kalau ini kijang seperti perempuan. Paham maksudnya? Kijang seperti perempuan. Paham jadi maknanya sekarang? Kalau antum jadikan dobia sebagai isimnya. Tapi kalau antum nanti jadikan khobarnya. Maka penyerupaan biasa. Maka jadinya ka'an lal marah dobia. Seakan-akan perempuan itu adalah kijang. Tapi kalau antum jadikan dobia sini adalah isimnya. Berarti kijang itu seperti perempuan. Kijang itu seperti perempuan. Berarti penyerupanya apa? Terbalik. Terbalik. Kenapa? Tahu antum terbalik? Kenapa dibilang aksu tasbih? Penyerupaan yang terbalik. Karena biasanya itu tadi. Biasanya perempuan diserupakan dengan kijang. Kalau sekarang kijang diserupakan dengan perempuan. Terbalik. Aksu tasbih. Atau atau juga bisa juga artinya ka'an maka naha dobia. Seakan-akan tempatnya itu seperti kijang. Maksudnya ka'anal marah dobia. Seakan-akan perempuan itu kijang. Ala hakikotit tasbih. Ini di atas hakikat penyerupaan. Biasa orang menyerupakan. Dia serupakan al-musyabbah dengan musyabbah bi. Di pembahasan ilmu balagoh. Paham kan? Dia serupakan yang diserupakan itu dengan yang diserupakan dengannya. Yaitu perempuan diserupakan dengan kijang. Itu biasanya. Hakikatnya. Wayurwa birotihah. Ini riwayat lain. Dan diriwayatkan baik syair tadi itu dengan meropak dobia. Berarti apa bacaannya? Ka'an dobiatun. Ka'an dobiatun. Kalau dibaca dobiatun. Sebagai apanya? Sebagai apanya? Kobarnya. Diriwayatkan diropak. Sudah? Berarti al-hat fil ismi. Berarti atas dasar penghilangan apa? Isim. Isimnya hilang. Karena kalau dibaca roba berarti dia kobat. Mana isimnya? Tidak ada. Isimnya hilang. Artinya ka'an naha dobia'ai. Yaitu ka'an naha. Ha' yang hilang. Ka'an naha dobia'. Seakan-akan dia adalah apa? Kijang. Tau kijang tau? Kalau dia berjalan, dia berlenggok-lenggok. Tau? Lehernya. Iya kan? Perempuan. Iya. Kepalanya naik. Jelas ini kan? Itu kalau kijang. Nanti antum coba lihat kijang di hapenya. Tau? Gimana itu kijang? Tahu ini? Tapi hari Jumat nih. Sampai sebentar. Oh, bisa ini pinjam HP. Iya. Hari Jumat. Alhamdulillah. Jadi ka'an naha dobia'atun. Jadi yang hilang adalah hak isimnya. Iya. Wa'idha kanal khobar mufra'dan. Terus ketentuan berikutnya. Jika khobar nya berupa mufra'd. Atau jumlah ismiah. Atau khobar nya berupa jumlah ismiah. Lam yahtaj li fasil. Maka enggak butuh kefasil. Dipahamnya? Sama-sama mirip dengan siapa? Mirip dengan siapa? An. Kan kalau khobar nya mufra'd. Atau khobar nya jumlah ismiah. Enggak butuh pada pemis. Pemisan. Enggak butuh. Fal mufra'd ka'ulihi. Mufra'd seperti ucapannya. Ka'am dobia'atun. Khobar mufra'd kan? Enggak butuh pemisah. Di riwayat timan ropah. Pada riwayat yang meropah. Dipaham ini? Pada riwayat yang meropah. Wal jumlah tul ismiah. Contoh jumlah ismiah. Kakaulihi seperti perkataan penyair. Dan ini lebih jorok. Syairnya ini lebih jorok. Lanjutan dari syair tadi. Bahaya. Oh bahaya sekali. Ka'am saddiyahu hukkoni. Penasaran ayub apa terjemahannya ini. Apa eropnya saddiyahu? Saddiyahu muptada. Marfu. Alamat ropahnya apa? Alif. Nunnya diisi mutana ini. Nunnya dihilangkan. Kandere mutaf. Kehu. Kandere mutaf kehu. Hukkoni. Khabar dari apa? Khabar dari apa? Kadyahu. Paham ini? Jumlah kadyahu hukkoni apa eropnya? Jumlah saddiyahu hukkoni apa eropnya? Khabar dari ka'an. Khabar dari ka'an. Mana isimnya? Mahdub. Paham maksudnya ini? Ya. Mahdub isimnya. Khabar dari ka'an. Khabar dari ka'an. Ini berupa jumlah ismiah. Kalau jumlah ismiah. Tidak butuh kepada pemisah. Kalau jumlah ismiah. Tidak butuh pada apa? Pemisah. Paham Abu Bilal? Tidak. Jelas ini sudah nih? Jelas ini Abdillah. Jelas ini Abdillah. Jadi kalau khobarnya mufrot. Tidak butuh pada pemisah. Kalau khobarnya jumlah ismiah. Tidak butuh pada pemisah. Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi tidak perlu di... Terjemahkan. Taufiq. Tidak perlu. Terus cari sendiri terjemahannya. Hukoni kijang juga. Hukoni kijang. Hukon dobya. Hukon dobya. Cuman hukon dua kijang. Dua kijang. Ya karena isim mutanak. Terus wa ingkana fi'lan. Lanjut-lanjut. Tidak usah terlalak terano itu. Terfokus kepada kijang. Iya. Wa ingkana fi'lan. Jika dia fi'il. Wajab ayyuf sol minha. Masya Allah. Wajib dipisahkan darinya. Ima bilam au kode. Apakah dengan lam atau dengan apa? Kode. Jelas ini? Wajib dipisah. Tidak boleh tidak? Tidak boleh tidak. Wajib dipisah. Cuman pemisahnya sudah ditentukan. Penentuan ini tentunya berdasarkan penelitian. Karena semua di nahbu. Sorob semuanya penelitian. Semuanya apa? Penelitian. Karena tidak boleh kasih koeda kalau bukan penelitian. Itu pun harus kebanyakan. Karena istilah koeda ulama nahbu sorob. An nadir lah hukmalah. Yang sedikit itu tidak dijadikan patokan hukum. Yang sedikit. Yang jarang terjadi. Itu tidak dijadikan patokan hukum. Karena kita mau yang sering orang Arab ucapkan. Supaya bisa dikiaskan. Dan ini ilmu teori. Bukan praktek. Ini ilmu teori bukan praktek. Jadi wajib dipisahkan. Dengan lam atau dengan kode. Wal awal qaqaulih ta'ala. Yang pertama seperti firman Allah ta'ala. Ka'alam tagna bil ams. Kita kadang dengar saja itu ayat. Ka'alam tagna bil ams. Kita kira itu adalah an. Yang dimasukkan oleh ka. Bukan. Ini ka'anna. Asalnya ka'annahu lam tagna bil ams. Seakan-akan dia tidak ada kemarin. Ini kan perumpamaan yang tentang dunia itu. Tadinya hijau setelah itu kuning, kering. Diterbangkan oleh angin. Seakan-akan tidak pernah ada. Seakan-akan tidak pernah ada. Jadi itu maknanya seakan-akan. Ka'alam tagna. Mana kabarnya? Pertanyaannya. Mana kabarnya? Kabarnya mana? Tagna. Paham? Berupa jumlah apa? Berupa jumlah? Fi'iliya. Berupa jumlah fi'iliya. Maka harus dipisahkan. Di sini yang memisahkan oleh siapa? Lam. Wakoli syair dan perkataan penyair. Ka'alam yakun bainal hajuni ila sopa. Anisun walam yasmur bimakka tasamiru. Dia bilang ka'alam yakun. Ka'alam yakun. Dipisahkan. Karena kabarnya ka'an adalah yakun. Sehingga harus dipisahkan oleh siapa? Lam. Paham ini? Wa'asani yang kedua. Itu contoh untuk lam ya. Yang kedua. Ini contoh untuk kode. Contoh untuk apa? Kode. Azifat taruhulu goyro anna rikabana. Lama tazul birihalina. Wa ka'an kode. Wa ka'an kode. Lihat. Ka'an kode. Ada apa setelanya? Ada apa setelanya? Ada? Kode. Ia ada kode. Karena baik ini disebutkan setelahnya ada fi'il yang dihilangkan. Tapi tidak disebutkan. Disebabkan karena syairnya sampai di situ wazannya. Apa takdirnya? Lihat. Ay yaitu. Wa ka'an kode zalat. Wa ka'an kode zalat. Jadi ada zalat setelahnya yang dihilangkan. Paham ya? Karena setelahnya ada zalat. Maka dipisahkan oleh siapa? Dipisahkan oleh siapa? Kode. Dipisahkan oleh kode. Fahadhafal fi'ila. Maka dihilangkan fi'ilnya. Dihilangkan fi'ilnya. Yaitu fi'il zalat. Intinya karena fi'ilnya zalat maka dihilangkan apa? Dia fi'ilnya zalat maka ada pemisah antara fi'il dan ka'an. Kode. Itu yang kedua. Ini selesai. Ina dan teman-temannya jika diringankan. Ini selesai. Ina dan teman-temannya jika diringankan. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tambahan seperti kana kemarin. Kata beliau aslun. Wala yatawassatu khobaruhunna. Beda dengan kana ya. Nggak boleh berada di tengah khobarnya mereka. Kalau kana khobarnya boleh di tengah. Kalau ini khobarnya tidak boleh di tengah. La yatawassatu khobaruhunna. Khobarnya mereka tidak berada di tengah. Khobarnya mereka tidak berada di mana? Di tengah. Illa dorpan au majururo. Kecuali dorob atau apa? Jerma jurur. Kan jerma jurur orang Arab berluas-luas dengannya. Jadi hanya jerma jurur sama dorob lah yang bisa mendahului isimnya inna. Yang tidak bisa itu begini. Ina zaydan ko'imun. Antum bilang apa? Ina ko'imun. Zaydan. Tidak boleh. Kalau jerma jurur boleh. Ina filbaiti. Zaydan. Boleh. Atau dorob. Inna indaka zaydan. Boleh. Dorob sama jerma jurur boleh berada di tengah. Kalau inna. Kalau kana masya Allah. Kalau kana semua bisa di tengah. Dipaham ya? Ini mantap. Masya Allah. Nah contoh. Inna pidhalika la ibrot. La ibrotan. Ibrotan isimnya inna. Di belakang. Di dahulu yang lukobarnya berupa jar. Majurur. Dibolehkan. Inna ladayna angkala. Angkala isimnya inna. Di belakang. Di depannya ada. Ladayna dorob. Dibolehkan. Dibolehkan. Jelas ini kan? Masya Allah. Kata belum syarat. Wala juzu pihad dal bab. Nggak boleh pada bab ini. Yaitu pada bab inna dan saudari-saudarinya. Tawasutul khobar. Berada di tengahnya khobar. Bainal amil wasmih. Antara penyakit yaitu inna dan isimnya. Wala takdimu alaihima. Tentunya iya ya. Tentunya ini lebih. Karena nggak boleh di tengah. Otomatis nggak boleh di mana? Nggak boleh di awal. Beda kana. Kana boleh nggak di tengah? Boleh di awal. Boleh. Yang dikisulikan hanya. Yang lain ini nggak. Nggak boleh di tengah. Apalagi di awal. Paham ya? Apalagi di awal. Kama jaza. Fibab ikana. Sebagaimana itu boleh di babnya kana. Layu kol. Nggak dikatakan dalam babnya inna. Inna ko imun zaidan. Nggak. Kami kol. Kana ko imun zaidun. Boleh kalau kana. Walfarku baynah huma. Pertanyaan kita sekarang adalah. Apa bedanya inna dan kana. Kasama-sama penasob dan peropak. Kan begitu kan. Sama-sama penyakit yang masuk pada muptada dan kobar. Kalau antum ditanya ini. Apa bedanya? Ibnu Hisham kasih antum jawaban. Kalau ada yang bertanya. Walfarku baynah huma. Perbedaan antara keduanya. Yaitu antara inna dan kana. Annal ab'ala amkan fil amal minah huruf. Fi'il itu lebih kuat dalam beramal daripada huruf. Masya Allah. Fi'il lebih kuat beramal daripada huruf. Antum tahu kan kana itu fi'il. Sementara inna dan teman-temannya apa? Huruf. Itu dia bedanya. Dipahami ini? Itu bedanya. Kenapa kalau kana boleh? Karena fi'il lebih kuat dalam beramal. Inna kenapa tidak boleh? Karena huruf tidak kuat dalam beramal. Dia hanya bisa beramal kalau susunannya biasa. Susunannya apa? Biasa. Makanya ke'elana fil el jins. Kan dia huruf. Kenapa kalau kobarnya di depan langsung batal? Karena huruf. Tidak kuat dalam beramal. Lihat huruf jer. Antum pernah huruf jer. Antum pernah lihat huruf jer beramal. Kalau dia di kedepankan yang dia kir. Tidak mungkin antum dapat. Kenapa? Huruf. Huruf tidak bisa beramal kalau dibalik-balik. Yang dia masuki. Dipahami ini? Ini rahasianya Masya Allah. Itu jawabannya. Perbedaannya seperti itu. Pakanat ahmal maka dia lebih mampu. Pakanat ahmal maka dia lebih mampu. Li'an yutasarraf fi ma'muliha. Untuk berbuat. Beramal pada ma'mulnya. Pada yang dia amili. Pada yang dia masuki. Masya Allah. Lama ahsanakawla ibnu unain. Yasku ta'akuruhu. Betapa indahnya ucapannya ibnu unain. Dia mengeluhkan. Selalu terlambat. Jadi dia buat baik syair. Cuman membuat kita tahu bahwa. Inna itu tidak pernah khobarnya diawalkan. Jadi ini ada orang. Dia mengeluhkan. Dia ini selalu lambat. Dia bilang. Ka'anni min akhbari inna. Walam yujiz. Lahu ahadun pinnahwi ayyata koddama. Kasian sekali. Jadi dia selalu disuruh duduk di belakang. Selalu terlambat. Dia bilang. Ka'anni. Seakan-akan saya ini khobarnya inna. Tidak dibolehkan. Lam yujiz. Tidak dibolehkan. Lahu untuknya ahadun. Oleh seorang pun. Pinnahwi dalam nahwu. Ayyata koddama untuk berada di depan. Dia kelukan keadaannya. Tapi dengan ucapan dia ini. Kita tahu bahwa khobarnya inna. Tidak pernah di depan. Karena dia bilang. Sepertinya saya ini. Tak akan-akan saya ini khobarnya inna. Tidak ada seorang pun dari ulama nahwu. Membolehkan di depan. Paham dia bilang ini. Paham ini dia dikelukan keadaannya. Iya. Dari sini kita punya ilmu itu. Oh ternyata khobar inna. Tidak boleh di depan. Karena Ibnu Unain bilang. Saya ini seperti khobarnya inna. Tidak seorang pun dari ulama nahwu. Yang membolehkan di depan. Paham ini. Ini masya Allah. Penyairnya mantap ini. Penyairnya ahli nahwu ini. Sudah belajar khobarnya inna. Iya. Terus. Kata beliau. Waiustadna mindalika makan al-kobar al-dorfan au-jaron wa-majurur. Dikeculikan. Dari hal itu adalah. Apa yang jika khobarnya berupa dorof atau jer. Majurur. Dikeculikan. Kalau khobarnya berupa dorof atau jer. Majurur. Dikeculikan itu. Kenapa? Fa'innahu yajuzu pihima ayyatawassat. Ayyatawassat. Sesungguhnya boleh pada keduanya untuk berada di tengah. Untuk berada di tengah. Paham Sapri? Di mana itu di tengah maksudnya dan soboh? Jadi jermat jurur sama dorof katanya boleh di tengah. Tidak. Bukan antara khobarnya. Antara isim. Antara inah dan isimnya begitu maksudnya. Kan khobarnya di tengah. Pembicaraan kita khobar. Tidak. Jermat jurur boleh berada di tengah. Antara inah dan isimnya. Kalau jermat jurur sama siapa? Dorof. Jelasnya soboh? Saudara? Jelas soboh? Jelas gini. Menyayalki. Jadi kan beliau bilang ada. Saya baca ulang ya. Wayusatna mindalika. Kan pernyataan awal tidak boleh dia berada di tengah. Khobarnya. Apalagi di awal. Apalagi di mana? Di awal. Terus baru bilang. Wayusatna mindalika. Konsentrasi dan soboh? Dikeculikan dari hal tersebut. Dari pernyataan tadi. Siapa? Ma idha kanal khobar udhorpan au jarwa majururon. Dikeculikan apa yang jika khobarnya dorob atau jar. Majurur. Itu yang dikeculikan. Ha innahu maka sesungguhnya. Ya juzuh fihima ayatawassot. Boleh pada keduanya untuk berada di tengah. Paham ya soboh? Maksudnya boleh pada dorob dan jermat jurur berada di mana? Di tengahnya. Tahu di tengahnya? Paham ya? Yaitu antara inah dan isimnya. Dan soboh? Paham yakin? Misalnya saya bilang begini. Inah dan soboh jalisun. Itu susunan dasar. Susunan apa itu? Dasar. Dan soboh duduk. Susunan dasar. Boleh gak saya bilang begini dan soboh? Ini jalisun. Boleh gak saya bilang inah jalisun dan soboh? Boleh. Atau tidak? Saya mau lihat ini pemahaman. Boleh atau tidak itu? Jalisun khobarnya berada antara isim dan inah. Boleh? Boleh? Boleh. Berarti dan soboh belum paham. Apakah jalisun jermat jurur? Dorob? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kalau bukan dorob, bukan jermat jurur, enggak boleh di tengah. Paham ini? Kan dikeculikan hanya dua. Dorob sama jermat jurur. Tahu kalau saya bilang begini dan soboh? Inah dan soboh filbaiti. Itu asal entah? Kemudian saya ngomong begini. Inah filbaiti dan soboh. Boleh enggak begitu? Inah filbaiti dan soboh. Saya awalkan filbaitinya di tengah. Boleh? Kenapa bisa? Jermat jurur. Sudah masuk berarti. Tadi menghayal dan soboh ya? Menghayal saudara. Enggak lari itu calon di kampung. Takut kapan lari ini calonnya di kampung. Enggak sih? Enggak lari gitu. Itu lamat memang gitu. Alhamdulillah supaya enggak lari. Sehat dan soboh atau sakit? Sakit kip. Sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini yang dikeculikan. Perhatian itu yang dikeculikan. Terus kata beliau. Kenapa bisa boleh? Jermat jurur sama dorob. Perhatikan selalu alasannya. Suatu saat antum akan ditanya oleh orang. Kenapa bisa dorob sama jermat jurur boleh? Ibnu Hisham. Keutamanya dia selalu kasih alasan. Membuat kita pintar. Kita tahu alasannya sesuatu itu. Itu Ibnu Hisham. Selalu dia kasih alasan. Selalu dia kasih alasan. Beliau bilang. Mereka berluas-luas. Pihimah pada keduanya. Pada dorob dan jermat jurur. Apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Jadi itu orang Arab. Jermat jurur. Terserah mau posisinya di mana. Di awal, di tengah, di dapur. Mereka berluaskan posisinya. Itu orang Arab. Jermat jurur sama apa? Dorob. Mereka tidak peduli dalam mengucapkannya. Jadi boleh antum ucapkan di mana saja itu jermat jurur atau apa? Dorob. Antum bisa bilang. Zaidun amamak. Boleh antum bilang apa? Amamak Zaid. Tidak ada masalah. Atau pilbait di rojul. Boleh juga antum bilang apa? Rojul pilbait. Orang tidak masalahkan. Orang Arab yang penting jermat jurur. Dia maafkan di mana pun antum letakkan. Karena orang Arab. Berluas-luas dalam mengucapkan. Zorob sama. Jermat jurur pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Kalau Allah berfirman. Lihat Quran. Inna ladayna anka law wajahima. Sama. Inna fi dhalika lai ibaratan lima yakshah. Ini zorob dan jer majurur. Ini zorob dan jer majurur. Kemudian penutup untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan pembahasan berikutnya itu. Saya merasa cukup dengan mengingatkan tidak bolehnya di tengah. Kan belum tidak bilang itu. Tidak boleh juga di awal. Belum tidak bilang begitu. Belum cuma bilang apa? Tidak boleh di tengah. Belum cukupkan dengan hal itu. Dari tidak bolehnya di tengah. Figoiri mas'alatid zorob dan jer majurur. Pada selain mas'alat zorob dan jer majurur. Anitambih. Daripada mengingatkan. Alam tina itta koddum. Tidak bolehnya di awal. Kan begini. Karena boleh di tengah. Berarti kan? Boleh di awal. Kepada begitu. Inna belum bilang. Tidak boleh di tengah. Belum tidak bilang. Tidak boleh juga di awal. Kenapa belum bilang tidak boleh juga di awal? Belum cukupkan dengan tidak boleh di tengah. Karena kalau tidak boleh di tengah. Otomatis tidak boleh di awal. Otomatis. Ada paham ini? Jadi belum cukupkan. Untuk satu catatan saja. Tidak boleh di tengah. Nah? Ini menunjukkan tidak boleh dia di awal. Lian nam tina il ashal. Karena tidak bolehnya yang lebih muda. Kan lebih muda di tengah. Tidak bolehnya yang lebih muda. Maka mengharuskan tidak bolehnya yang lebih parah. Lebih jauh. Di tengah saja yang dekat. Tidak boleh. Apalagi di mana? Di awal yang jauh. Paham ini? Ini sebenarnya dalil ini adalah dipakai untuk semua perkara. Untuk bisa pakai dalil yang seperti yang belum katakan ini. Di semua hal. Misalnya di ulama Tauhid. Saya dapatkan juga ini ternyata kita pahami dari bahasa. Kan kobarnya kanan tidak boleh di tengah. Otomatis tidak boleh di depan. Di ulama Tauhid. Di pembahasan durhaka kepada orang tua. Kan di ayat. Jangan bilang. Ah. Tentang? Mereka bilang. Apalagi pukul. Gimana itu maksudnya? Maksudnya berucap saja. Tidak boleh. Gimana caranya boleh pukul? Kan sebagian orang bilang. Oh dilarang bilang ah. Kalau begitu enggak ustaz saya bilang ah. Diam-diam langsung pukul. Tentang maksudnya? Ternyata kita dapat faedah dari begini. Dari pembahasan yang tidak disangka. Kalau yang ringan saja tidak boleh. Apalagi yang berat. Berat. Begitu koedanya. Itu sudah menjadi teori. Dimanapun itu. Dimanapun itu. Iya. Ini Masya Allah. Ini yang belum katakan. Bihila fil aks. Berbeda dengan kebalikannya. Tahu itu kebalikannya maksudnya? Kalau boleh di awal. Otomatis boleh di tengah. Itu maksudnya. Kalau enggak boleh di tengah. Pasti enggak boleh di awal. Tapi kalau boleh di awal. Kalau boleh di kedepankan. Apa yang tu fahami ini? Hah? Pasti boleh di tengah. Karena majunya cuma sedikit. Majunya saja di awal boleh. Apalagi majunya cuma di tengah. Faham maksudnya? Berbeda dengan kebalikannya. Masya Allah. Dan tidak mengharuskan. Kata beliau. Mindikri dari penyebutanku tadi. Tawasut tausiyatuhum. Tawasiyatuhum. Ad-doraf wal majurur. Ayakuna yujizuna takdimahu. Tidak mengharuskan. Dari saya sebutkan tadi. Doraf jar majurur boleh di tengah. Tidak mengharuskan. Mereka bolehkan juga di awal. Kalau di bab inah. Kalau di bab inah kan. Doraf jar majurur boleh di mana? Boleh di tengah. Bukan berarti boleh juga sebelum inah. Kalau khabar inah memang tidak boleh di depan. Walaupun doraf dan jar majurur. Kecuali tidak ada inah baru bebas. Faham kan? Tidak boleh juga memang di depan. Tidak boleh. Karena tidak mengharuskan dari pembolehan mereka terhadap yang mudah. Pembolehan mereka pada selainnya. Kan sudah bilang tadi. Kalau hanya boleh di yang lebih mudah otomatis. Tidak mengharuskan. Boleh yang itu susah. Faham ini. Kalau yang mudah tidak boleh otomatis. Yang susah tidak? Tidak boleh. Begitu maksudnya. Jadi kesimpulan dari pembahasan sini adalah. Yang belum sebutkan tadi. Asalnya. Khabar inah tidak pernah di depan. Khabar inah tidak pernah di tengah. Kecuali doraf dan jar majurur. Itu inti pembahasannya. Khabar inah tidak boleh di awal. Sama sekali. Apapun itu. Terus khabar inah tidak boleh di tengah. Kecuali siapa? Doraf dan jar majurur. Itu saja. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Berikutnya adalah pembahasan. Inah dibaca Kasro. Anna dibaca Fatah. Itu pembahasan muda insya Allah. Sudah disebutkan juga di Mutamimah. Dan itu pembahasan penutup sebenarnya. Cuma kita tidak bisa selesaikan hari ini. Setelahnya akan masuk juga di pembahasan. La Nabi Liljins. Insya Allah kita akhirkan di pertemuan besok. Itu pembahasan itu. Inah dan Anna. Silahkan. Silahkan. Nah. Dombor biasa. Ada. Makanya dilihat bayi syairnya. Makanya takdir tadi kan. Ka'anah maksudnya. Ka'anal mar'ah. Nah. Boleh terletak di awal. Tidak mengharuskan. Dia boleh ditengah. Apakah bisa di awal? Tidak. Tidak harus. Kalau saya bolehkan ditengah. Belum tentu boleh di awal. Begitu maksudnya Ibn Isyam. Sangat. Nah lam ala penjajam. Jadi dia disini ala penjajam. Sudah ala penjajam. Tapi dia juga sekaligus pemisahnya Ka'an. Jadi tidak ada bedanya Pak. Dia disini memang sebagai ala penjajam. Makanya lam yakun. Ka'alam yakun. Ka'alam tagna. Di jajam itu Pak. Yakun dengan sukun. Tagna dengan penghilangan alif. Jadi dia sebenarnya tidak keluar dari fungsinya. Penjajam. Tapi disini ditambah fungsinya. Yaitu sebagai pemisahnya fi'il dengan Ka'an. Ditambahkan saja fungsinya. Terima kasih. Tidak ada berarti. Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuanan. Pembahasan terakhir untuk Inna. InsyaAllah. Subhanakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.